Pada peserta bimbingan teknik BIMTEK, kader pemberdayaan masyarakat desa sekabupaten Padaklawas Utara, yang mengambil tema menjadikan kader pemberdayaan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan Indonesia, di Hotel Madadi Bedan terlihat sangat semangat mengikuti materi. Pasalnya Panitia menghadirkan Safi FND sebagai narasumber pamukas. Safi FND dikenal sebagai motivator dan trainer bersertifikat nasional dan internasional yang juga penerima dua rekor muri sekaligus. Safi FND mengupas habis bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri pada kader pemberdayaan masyarakat desa dan berkomitmen untuk lebih baik dalam menjalankan tugas. Salah satu yang membuat kita susah maju adalah terus menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Padahal kunci untuk menjadikan kader pemberdayaan masyarakat desa ini sukses dalam menjalankan tugasnya adalah Jangan menunda pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh pimpinan. Paksa bisa terbiasa adalah slogan kita untuk menjadi lebih baik, ujar Safi yang juga Presiden Pemuda OKI. Para peserta BIMTEK sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh Safi FND. Bahkan tidak sedikit yang histeris dan menangis saat Safi FND membawa materi penutup terkait introveksi diri. Sepertinya semua yang disampaikan oleh motivator tadi itu membuat apa yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita terjawab. Terjawab ya. Buat kita bisa menjadi lebih maju lagi. Harapannya melayang acara motivasi seperti ini sering diadakan dan menghadirkan motivator-motivator yang terbaik. Setelah materi dan BIMTEK ditutup, para peserta tidak melewatkan momen untuk berfoto bersama darah sumber yang dasyat dan luar biasa tersebut. Dihadirkannya para pembicara handal dan trainer serta motivator ulung pada kegiatan BIMTEK ini. Agar para peserta BIMTEK yang telah datang jauh dari Paluta tidak kecewa dan mendapatkan ilmu yang berguna serta semangat yang tinggi untuk membangun dan memajukan desanya masing-masing. Ahmad Jais dari Medan TV Nyaburu melaporkan.